Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pelayang Musiman Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pelayang Musiman Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial atau review Cara membuat kuluk Kuluk deh Yang mau pesen, monggo, coret-coret di kolom komentar Nanti tak kasih nomor WA-nya Langsung, dan ini tukangnya Dan ini pengrajinnya, Mas Dayu Pengrajin kuluk Salah satu pengrajin kuluk muda Bahanyu wangi Oke, tanpa kaken bacot, langsung kita antem Jadi, bahan yang harus disiapkan adalah Karpet Kain kursi Dan kertas plasmen Oke, langsung ke videonya Untuk langkah pertama adalah Menggambar pola pada karpet Menggunakan ini Blat Jadi, karpet Gini Digambar pakai polpending Hasilnya gini Setelah itu Dikerekatkan Dengan kertas plasmen Gini Gini Ini dilem Pakai lem fog Lem kedua sisi Direkatkan gini Setelah itu digunting Dan hasilnya seperti ini Setelah dilem Usahakan Kalau Ngelem yang rapi Dan Tidak ada Angin yang terperangkap di dalam Atau menggelembung Istilahnya Masuk angin Jika terjadi masuk angin Nanti Kualitas kuluk akan Berkurang Soalnya Kalau pas diukir itu Nanti ngelontok Oke Memasuki tahap selanjutnya Adalah Pengukiran Seperti ini Ngukirnya Jadi Harus Hati-hati Soalnya Polanya Kecil-kecil banget Dan Kater harus tajam Mata harus jeli Dan ini hasil setelah diukir Kebetulan Kebetulan Ini pesanan kuluknya Mbah Gatot Jajak Butuh abang Gatot Jajak Setelah Ukir selesai Yaitu Pengeletan Dengan Dengan Kain kursi Sama seperti tadi Dilem Jadi Dikasih lem Nanti direkatkan Dengan Kertas kursi Seperti ini Ini Setelah Dilapisi Siap untuk Dijahit Nanti Dan Proses penjahitannya Nanti Dilakukan di Rumahnya Mas Yudi Doombo Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Lapis Untuk Yang Ada Namanya Ini Kalau ini Sici Loro Teluk Empat 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 Lapis Temui Tiga 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton